Halo, Assalamualaikum Halo Jangan pake hand cream mbak Rotak-rotak saya gak bisa itu Halo Sama gembradak mbak Halo Oke Saya selalu bilang sama kalian semua Kalau telepon saya Kondisikan pas saya angkat Sinyalnya mati Jadi saya tidak tau Harus ngomong apa lagi sama kalian Karena banyak sekali telepon yang Telepon yang masuk Jadi saya gak tau harus ngomong apa Jadi buat temen-temen di luar sana Halo Mbak Yuni Iya mbak Jum berapa sampai kantor Lu aku gak di kantor Ini kantornya apa Lu aku gak di kantor Aku gak kerja Lalu aku pengen nombor nisampe Aku di Taiwan Di Hinggeng Taiwan? Taiwan? Aku kayak alamatnya tak rono Kamu di Hinggeng Tau gak Hinggeng? Hinggeng exit Exit B Taiwan? Iya pokoknya Taiwan exit B lah Kamu nyampe Taiwan telpon aku Oke 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 thank you Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Terus bulan 7 kan maunya Maci kan kan pergi Kanada Tapi saya sudah masuk ke agensi lain Terus saya sudah santungan Dan ternyata Maci kan buku ini ngomong Katanya gak pindah jadi ke Kanada Terus suruh saya masih tetap berjahat di sini Terus itu gimana ya mis itu Mintanya paspor ke agensi baru Ya minta aja loh kan Kan kalian gak jadi Ya langsung minta aja dong Gak ada masalah Oh tapi kalau sudah tanda tangan Gak masalah ya Ya gak masalah Cuman kan orang akan membenci sampean mbak Kamu sampean sendiri yang cari majikan Mereka membantu sampean Sebagai agent mereka pasti marah dong Bener gak? Iya bener Berarti kan mereka sendiri gak pasti Otomatis mereka kan juga marah dong Karena mereka bukan dimarahin Mau marah sama kamu Tapi mereka masalahnya dimarahin juga Sama majikan gitu loh Iya 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 tau 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 Terus itu saat yang paspor saya gak dikasih gimana mis ya Bisa gak dikasih gak ya Ya kenapa gak dikasih Mereka kan tidak berhak menjabel Punyanya siapa siapa Tapi mungkin sebagai Sebagai seorang yang Yang bener-bener nih Minta maaf nih Mungkin kamu akan di Di fatzin Kalau bilang fatzin Untuk ganti medical itu mungkin sih Untuk ganti medical Kalau kamu gak jadi ini kan ya Saya belum medical ya mis Kalau belum medical ya gak apa-apa loh Kalau belum medical ya gak apa-apa loh Oh gitu ya Ya kenapa kamu gak Telepon langsung sama agentmu Kenapa telepon saya Aku masih minta Minta saran dulu Takutnya aku kena Tadi majikanku sudah minta Tanya ke agency Terus aku dikasih tau Kayak gitu Terus aku Aku kan masih takut Nanti kena marah agent gitu Aku kan salah Terus Dimarahin kan ke siku Dimarahin kan ke siku Masa kamu ngajak bercanda orang Gak dimarahin Kan ya pasti dimarahin Ke siku Kan maksudnya Mis ini kan ada solusi Jadi lebih kuat gitu loh Kalau dimarah itu Sudah ini kuat Itu loh hati saya Nah resiko loh Dimarahin itu resiko Karena kamu ngejak guyon uang Bener gak? Bener 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 Ya udah gitu aja Saya Nah kenapa masih kamu Kau gak jadi Kau gak jadi ke Kanada Katanya itu kan Kalau ke sana sekarang mahal Bayarnya sekolah Itu katanya harus Separuh persenung gitu Jadi dia Anak-anak banyak loh Anak-anak tiga Jadi Uangnya Ngobrol sama saya Jangan main air mbak Aku gak denger mbak Oh ya sorry Katanya sih Katanya sih Uangnya kurang Kalau terakhirnya kan banyak Anak-anak tiga Jadi bayarnya terlalu mahal gitu Jadi dia mengundurkan diri Sampai kerja nih majikan itu berapa tahun? Majikan ini Dua tahun Lima bulan ini Tapi majikannya baik Oke Majikan ku baik lah Mungkin aku gak mau balik lagi sini lah Maksudnya Gak mau memperjuangkan Mau balik lagi Ya kan Gajiku disini Sudah oke Lima ribu Aku disini Sepuluh bulan Sudah ditambahin gaji Jadi kan oke 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 Ya kalau dimarahin orang Ya resiko Karena kamu sendiri Ngejaguyon orang Dan kalau kamu Minta ya yang sopan Karena agent juga Pasti dimarahin sama orang lain Jadi tidak sedampang itu Kenapa sih agent Kadang-kadang benci Sama mbak-mbaknya itu Kenapa sih staff agent Kadang-kadang marah sama kalian Kan sama kalian tidak pernah Duduk di porsinya dia juga Bener gak sih Banyak anak yang tiba-tiba Katanya cari majikan Tapi setelah itu Digagalkan Staffnya itu pasti dimarahin juga Gitu loh Jadi ya Ya dengan Dengan baik-baik lah Jokarung kamu Ngejok paspor Tapi kalau kamu sendiri Belum medikal Kayaknya tidak begitu berat sih Kecuali kamu sudah medikal Oh gitu Terus katanya kan Majikanku Kan sebelumnya Tanya agent itu juga Tapi dia kan gak ngerti Kalau membantunya saya Dia katanya Pastinya paspor itu kan Gak seketika itu Dikasih ke saya Terus Kapan-kapan gitu Terus gimana Gimana bicara Kan gak usah buru-buru Kan mungkin ada De sales satunya Atau de satunya Kan Biasanya paspor untuk proses Kan bukan satu orang yang megang Biasanya De cabang Mongkol lah Biasanya de cabang Taipo lah De cabang mana Kan saya gak tau Biasanya memang seperti itu Butuh waktu dong Oh gitu Tapi pasti Tapi gak masalah Maksudnya Aku takutnya di imigrasi Itu gak masalah Yang penting kamu sudah ngomong Mbak Sebentar Kalau masalah sama gak sama imigrasi Saya kan tidak bisa meneropong imigrasi Saya cuma mengatakan bahwa Kalau memang gak Ya kamu lebih awal ngomong sama mereka Lebih awal ngomong sama mereka Ada yang lain lagi Oh enggak Itu aja Miss Oke thank you Bye bye Percinta Miss Yuni Punya konten loh Tiap hari Terima kasih Terima kasih dukungannya Maksudnya Miss Yuni Tetap sehat Amin Matur nuban nubun Matur nuban nuban Tetap sama Oke Siap Maksudnya Matur nuban nuban Assalamualaikum Oke Ini ada anak datang ke kantor saya yang lama Banyak sekali Tapi ternyata saya tidak ada Oke, buat teman-teman Terima kasih Sebentar ya Untuk telpon anakku ini Oke, jadi buat teman-teman terima kasih dan bye-bye Bye-bye